Halo semuanya, selamat datang di channel Ubayi Aulia Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android Video yang akan saya bahas adalah cara mengubah keyboard Android menjadi iPhone Kita langsung saja ke tutorialnya Jadi, cara mengubah keyboard Android menjadi seperti iPhone Oke, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk keyboard HP Android saya Sekarang keyboardnya tampilannya seperti ini Nah, tampilannya seperti ini Ini adalah bawaan dari HP Android kayak saya Menggunakan keyboard dari keyboard Dan di sini saya akan mengganti keyboardnya menjadi keyboard iPhone Untuk caranya, di sini teman-teman kita membutuhkan satu buah aplikasi tambahan Untuk link download aplikasi tambahannya Sudah saya siapkan di kolom deskripsi dan kolom komentar yang paling atas Jadi, teman-teman langsung saja klik link downloadnya Kemudian, di bagian sini kita akan dialihkan ke aplikasi browser Selanjutnya, teman-teman di bagian sini tinggal kita download saja Bagian di sini keyboard iOS 14 dari Ubayi Aulia Jadi, tinggal kita download saja Dan kita tunggu saja sampai proses download aplikasi keyboard iPhone-nya selesai Oke, kita klik bagian tetap download Ingin tetap mendownload keyboard iOS 14 Ubayi Aulia Kita klik saja bagian tetap download Nah, jika ada pemberitahuan seperti ini Ingin tetap mendownload ini 32112 Yang bagian ini kita klik batal saja Karena ini adalah aplikasi virus ya Nah, jika sudah Di sini sedang proses mendownload Dan tinggal kita tunggu sampai selesai Nah, teman-teman bisa lihat di sini sekarang sudah berhasil di-download Selanjutnya, tinggal kita cari saja file keyboard iPhone-nya Yang sudah kita download tadi Dan kita cari saja di bagian file kita Di bagian pengelola file atau file saya atau files Kemudian di sini tinggal kita cari saja file keyboard iPhone-nya Nah, ini adalah aplikasinya Jadi, tinggal kita klik saja untuk menginstall aplikasi keyboard iPhone-nya Nah, teman-teman di bagian sini kita langsung saja klik bagian install Dan kita tunggu sampai proses penginstallan keyboard iPhone-nya selesai Nah, jika sudah berhasil di-install Maka tinggal kita langsung saja buka aplikasi keyboard iPhone-nya Dan nanti untuk tampilannya seperti ini ya Jadi, tinggal kita klik saja bagian yang nomor 1 Kemudian di bagian sini untuk keyboard iOS-nya kita aktifkan Kita pilih OK Selanjutnya, tinggal kita pilih bagian yang nomor 2 Di sini tinggal kita pilih saja bagian yang keyboard iOS Nah, selanjutnya Teman-teman ini adalah tampilan dari keyboard iPhone-nya Di bagian sini ada bahasa Jadi, pengaturannya kita bisa pilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Saya pilih yang bahasa Indonesia saja Dan jika sudah, nanti di bagian sini teman-teman tinggal kita kembali saja Kemudian di bagian Times kita bisa memilih untuk keyboard iPhone-nya Baik itu yang keyboardnya temanya terang atau tema gelap ya Di sini saya contohkan saya pilih bagian yang tema gelap Jika sudah, kita bisa kembali Nah, selanjutnya Di bagian sini kita juga bisa mengaktifkan suara Dan juga ada beberapa pengaturan yang lainnya Jadi, teman-teman silakan saja pilih beberapa pengaturan yang diinginkan Jika sudah, tinggal kita kembali saja Kita kembali dan sekarang tinggal kita lihat saja Untuk keyboard HP Android Saya sekarang sudah berubah menjadi keyboard-nya iPhone Yang tampilannya seperti ini Nah, kemudian di bagian sini Untuk emoji-nya juga menjadi emoji-nya iPhone ya Oke, teman-teman itulah tadi tutorial Cara mengganti keyboard Android menjadi iPhone Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol like Share juga video ini Dan juga subscribe channel Ubay Aulia